Nah jadi teman-teman harus tahu bahwasannya negara Israel ini dari 9 tahun sejak lalu mereka menciptakan sebuah kapal yang mana prosesnya itu 9 tahun dan ingin menciptakan sebuah kapal dengan secanggih-canggih mungkin dengan sedesain yang lengkap bisa mencuri sebuah data dan juga bisa mengsensor di titik-titik wilayah yang mana mereka inginkan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini, shalat Nah so guys buat teman-teman aku semuanya dari Sabang sampai Marokai siapapun kalian menonton video ini salam harap hal keadaan sehat dan baik-baik dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya guys sudah menonton dan mengklik video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini Nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja yang mana kemarin aku mendengar dan mendapatkan sebuah informasi juga sebuah kapal Israel ini melintasi udara putrajaya di negara Malaysia guys dan banyak sekali beranggapan bahwa asalnya kapal ini adalah semata-mata uji coba dan kapal ini hanya sebagai melintas dengan secara biasa-biasa saja so jadi ini tidak masuk di akal dan tidak juga masuk di logika aku bukankah negara Malaysia ini mempunyai peraturan yang erat terlebih-lebih lagi Indonesia dan Malaysia jika saling memasuki sebuah negara ini harus mempunyai sebuah izin dan juga mempunyai sebuah dokumen baik dari Indonesia ke negara Malaysia dan begitu pula sebaliknya gitu ya dari Malaysia ke Indonesia nah jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian kita langsung ke website aja bagaimana dan apakah maksud dan tujuan dari sebuah kapal ini melintasi udara putrajaya Malaysia nah jadi seperti di layar handphone kalian yang kalian lihat kenapa pesawat pengintip Israel melintasi ruang udara Malaysia disitu ada tanda tanya mai 26 2021 nah jadi ini adalah gambaran sebuah pesawatnya gitu ya jadi coba kita bacakan kehadiran pesawat pengintip Israel meretas ruang udara di putrajaya sebelum mendarat di Singapura menunjukkan signal bahwa mereka berasa terancam dengan Malaysia nah menurut pesyaratan kanan ekonomi politik Islam pusat kajian pengurusan pembangunan Islam ISDEP ya ISDEP Universitas Sain Malaysia nah dan beliau berpendapat kehadiran pesawat pengintip itu membuktikan Israel mula menyadari kekuatan Malaysia oke jadi coba kita baca lagi jelasnya walaupun kekuatan Malaysia bukan dari sudut ketentaraan tetapi diakui dari sudut teknologi cyber apatah lagi perang cyber yang dilancarkan oleh tentara bawang baru-baru ini telah menggugat ketentraman negara Israel nah jadi disini coba kita langsung baca lagi nanti di akhir video kita akan bahas apa-apa saja yang dimiliki kekuatan pesawat dari Israel ini atau sebuah pesawat ini dimiliki dengan nama Oron guys nah jadi disini kita coba langsung aja baca ya apa yang anda pikirkan dengan pesawat ini nah disitu ada tanda tanya ya kenapa perlunya pesawat ini melintasi ruang udara Malaysia dan mengambil beberapa ketika berada di sekitar putrajaya kehadiran pesawat pengintip ini menunjukkan signal Israel terancam dengan Malaysia tujuan pesawat pengintip adalah dalam sisi perang pesawat pengintip Israel pernah digunakan untuk mengintip senjata yang ingin dibawa masuk ke Palestine nah jadi awal mulai itu adalah pesawat Israel ini juga pernah melintasi di wilayah Palestine untuk mengintai dan ya senjata apa-apa saja yang ingin mereka bawa untuk menghancurkan negara Palestine gitu ya nah jadi semoga Palestine saudara kita ada disana semoga ya tentram damai dan tidak ada lagi sebuah hujatan dan tidak ada lagi sebuah tindak tegas yang kasar gitu ya nah jadi disini kita coba baca langsung apakah yang membuat Israel tergugat berdasarkan indeks global fear power tahun 2020 kekuatan ketentaraan Malaysia ialah berada pada kedudukan ke-17 guys di Asia dan ke-44 di dunia berbanding Indonesia tempat ke-9 dan Thailand ke-13 di Asia nah jadi disini Malaysia memiliki 410.000 anggota tentara yaitu 1,3% daripada populasi penduduk daripada angka tersebut Malaysia belum mempunyai bilangan anggota tentara yang cukup guys walaupun bagaimanapun diakui tentara Malaysia mempunyai strategi perang yang baik namun masih belum kukuh dari sudut persiapan teknologi ketentaraan ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini nah beliau dalam masa-masa turut mengucapkan tahnian kepada tentara siber bawang gabungan Malaysia dan Indonesia karena berjaya mengancam ruang siber Israel nah disamping itu beliau turut meningkatkan bahwa Israel tidak akan berdiam diri dengan situasi yang berlaku hari ini dan tidak menolak kemungkinan akan berlaku ancaman siber terhadap Malaysia sekali lagi nah mungkin mereka dari negara Israel ini tidak akan berdiam diri setelah data-data mereka sudah diretas dan juga sekitar 5.000 lebih sisi tim mereka sudah diretas juga dan mungkin yang menurut aku pribadi mereka tidak akan tinggal diam dengan sebuah ancaman tersebut guys so jadi buat teman-teman semuanya buat kalian yang menonton video ini harap berhati-hati dan kita tetap waspada kita tidak bisa mengatakan bahwasannya mereka sudah berdamai dengan secara deal kita tidak bisa mempercaya itu dengan semudah membalikkan telapak tangan guys nah jadi disini coba kita bacakan lagi untuk itu keselamatan negara jangan dibiarkan dibolosi seperti kehadiran mudah pesawat Israel tanpa tujuan tepat dalam ruang udara Malaysia mudah-mudahan Malaysia terhindar dari segala malapetaka sehariannya amin ya rabbal alamin nah jadi seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian nah jadi disini militer Israel memperkenalkan sebuah Oron atau nama pesawat itu gitu ya pesawat pengintai canggih yang dikembangkan 9 tahun nah jadi mereka sudah memperkembangkan sebuah pesawat ini yang bernama Oron selama 9 tahun dan kini sudah diapresiasikan mempunyai sebuah peralatan yang canggih bisa mencuri sebuah data-data dan juga bisa mengambil sebuah sensor gitu ya nah jadi disini Senin 5 April 2021 nah jadi disini coba kita bacakan kontan.co.id Yerusalem militer Israel resmi memperkenalkan seri pesawat pengintai terbaru mereka pada hari minggu 4x4 pesawat dengan panggilan Oron ini diklaim memiliki kemampuan pengintai yang luas guys nah disini team of Israel melaporkan Oron akan membantu militer Israel dalam mengumpulkan intelijen dan mengidentifikasi target potensial untuk serangan di Iran, Iraq, Yemen, dan wilayah lain yang jauh dari timur tengah guys nah jadi apakah buat teman-teman semuanya setelah melihat dan mendengarkan kabar ini apakah mengatakan pesawat yang melintasi di udara Putrajaya Malaysia semalam itu adalah pesawat yang biasa-biasa saja atau pesawat yang hanya sebagai uji coba gitu dan itu tidak masuk di akal banget dan aku merasa ini adalah salah satu ya dalam diam-diam mereka akan mengambil sebuah data dan mungkin ya itu mungkin saja terjadi gitu ya nah jadi disini coba kita bacakan lagi upacara penerimaan pesawat baru diadakan pada hari sebelumnya di pangkalan udara Nepatim di Gurun Negep Utara guys nah nantinya Oron akan dioperasikan oleh SWAT Drone 122 Angkatan Udara Israel nah disini Oron pada dasarnya adalah pesawat pengintai jenis Gupstrim G-550 Aerospace pesawat ini mengintai ini dilengkapi dengan serangkaian sensor dan peralatan pengumpulan data yang kemungkinannya untuk dengan cepat menemukan target di segala kondisi cuaca nah sebagai pesawat masa depan Oron rupanya dikembangkan selama 9 tahun dalam upaya kolektif oleh militer, kementerian pertahanan, dan kontraktor senjata pasukan pertahanan Israel, IDF, dan angkatan udara sudah memiliki berbagai kemampuan pengumpulan intelijen tetapi Oron memperkuat keunggulan Oron mampu bergerak di antara garis depan dengan cepat dan dalam jangka waktu yang lama ungkap kepala angkatan udara Israel nah Oron dijelaskan mampu memperkuat keunggulan untuk beroperasi di tingkat kedua dan tiga tingkat kedua mengacu pada negara-negara yang tidak berbatasan dengan negara Israel tetapi merupakan ancaman langsung ke negara tersebut seperti Iran dan Yaman sementara tingkat ketiga mengacu pada negara musuh yang terletak lebih jauh dari itu terutamanya Iran melalui postingan di Twitter IDF mengatakan Oron disebut telah melengkapi dengan sensor canggih termasuk sistem radar canggih dan lain-lain nah mungkin setelah melihat berita ini dan mungkin setelah teman-teman mendengarkan sebuah berita ini apakah masih kepikiran di benak teman-teman semuanya di pikiran teman-teman apakah kapal dari negara Israel ini melintas di Putrajaya jadi negara Malaysia semalam adalah kapal sebagai uji coba atau kapal hanya biasa-biasa saja yang melintas gitu ya menurut aku tidak masuk akal ya karena antara Indonesia dan Malaysia juga jikalau memasuki sebuah wilayah harus mempunyai sebuah kartu perizinan dan mempunyai dokumen yang cukup antara kedua negara ini agar diberikan izin kebebasan antara Indonesia ke negara Malaysia dan begitu pula sebaliknya nah guys jadi di video kali ini aku menunjukkan salah satu video ke kalian yang mana kehadiran pesawat pengitip milik Israel undang persoalan yang mana kemarin persoalan sebuah perlintasan yang mana di udara Putrajaya melintas sebuah kapal dari negara Israel ini gitu ya oke jadi bagaimanapun kebenaran dalam video ini jom mari sama-sama kita tonton video 321 let's go oke kehadiran pesawat pengitip milik Israel undang persoalan kehadiran pesawat pengitip prototipe Israel yang dilaporkan sedang menjalankan penerbangan ujian berintas ruang udara Putrajaya sebelum mendarat di Singapura mengundang pelbagai tanda tanya penganalisis pertahanan Zaki Saleh berkata walaupun pada dasarnya ia adalah penerbangan biasa tetapi kehadiran pesawat tersebut yang dilengkapi dengan perkakasan perisikan elektronik menarik perhatian ramai menurut beliau berkemungkinan pesawat berkenaan sedang melakukan ujian sistem terbaru dan penerbangan jarak jauh yang dilaksanakan adalah bagi melihat keberkesanan perkakas yang diuji Sekiranya benar seperti mana dilaporkan pesawat Boeing 732400 dengan bernombor pendaptaran M4XAOO milik syarikat IAIL tetap merupakan pesawat perisikan elektronik pesawat ini digunakan sebagai platform ujian beralatan radar dan elektronik ia direka untuk menampuk sistem perisikan sembuhan rondaan maritim perisikan imej, sistem amaran awal udara AEW dan sistem perlindungan misil pesawat komersial katanya ketika dihubungi Jelas lagi dengan pelbagai sistem pendirian dan sensor yang amal sensitif maka sebab itu kehadiran pesawat tersebut di Singapura menarik perhatian selain boleh menimbulkan kemuskilan berhubung tujuannya sebelum ini sebuah portal media melaporkan sebuah pesawat pengintip prototype Israel dilaporkan sedang menjalankan penerbangan ujian di Singapura nah jadi video sudah selesai dan bagaimana tanggapan teman-teman semuanya atau mungkin ada sependapat dan sepemikiran dengan aku ya kalau memang kapal ini adalah sebagai uji coba mereka juga mempunyai kapasitas dan mempunyai lapangan kapal terbang yang cukup gitu ya dan mempunyai udara yang luas untuk mereka berlatih dan ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal menurut aku jika memang mereka mengakui bahwasannya untuk hanya sebagai uji coba kapal baru guys dan menurut aku kapal baru dari mereka ini yang disebut Oron G-550 ini mempunyai fasilitas yang amat lengkap bisa muncul di sebuah data dan juga mempunyai sebuah sensor untuk menangkap beberapa wilayah titik yang ingin mereka lakukan guys so jadi ya buat teman-teman aku semuanya mari kita kuatkan oh wah kita Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara tentunya satu musuh yang sama so jadi saya ada di sini untuk mengundukkan diri thanks for writing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye